Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sista 6 Dalam era dimana teknologi selalu berkembang, game first person shooter atau FPS kini hadir semakin menjadi mengagumkan dan masih menjadi salah satu genre yang digemari oleh para gamers Nah, jika kalian sedang mencari pengalaman gaming intense dengan grafis memukau dan aksi peperangan yang mendebarkan Kita sudah merangkum beberapa rekomendasi game FPS terbaik untuk Android yang bisa menemani kalian untuk hiburan Seperti biasa, game yang akan kita rekomendasikan tidak membutuhkan koneksi internet alias bisa dimainkan secara offline Oke, langsung saja berikut, ini dia 10 game Android FPS Offline Terbaik 2024 persis Sista 6 Oli Field Yang pertama, Polly Field merupakan sebuah game FPS peperangan terbaik yang cukup populer kembali dengan mengangkat tema peperangan berlatar di perang dunia kedua Game ini bisa kalian mainkan secara multiplayer melalui lokal wifi atau bisa kalian mainkan juga secara offline Dalam permainan, kalian akan diturunkan dalam medan perang dengan lokasi berskala besar Dimana kalian akan ditugaskan menjadi last man standing dan membawa kelompok kalian menuju kemenangan dengan cara membunuh kawanan musuh Kalian juga bisa menentukan peraturan setiap mage, mulai dari banyaknya para bot, friendly fire, dan masih banyak yang lainnya Salah satu daya tariknya adalah penawaran gameplay yang smooth Meski dengan penampilan low poly bervisual biasa saja Namun penyajian animasi serta motion setiap karakter jiptakan dengan cukup nyaman dan terasa next level untuk game di mobile Iya, dengan gaya sederhana dan ringan untuk dimainkan Game FPS bertema perang dunia ini masih cukup seru dan berkualitas Rikiren merupakan sebagian FPS unik yang menyajikan unsur menegangkan yang akan membawa kalian untuk turun tempur dalam misi berbahaya sebagai seorang anggota militer SWAT atau Special Weapon and Tactics Jika kalian mengenal game Ready or Not yang hadir di Vaprom PC, game ini bisa dikatakan cukup terinspirasi dengan konsep dan style permainannya Sebagai seorang anggota SWAT, dalam gamenya akan hadir misi dengan tempat berbeda di mana kalian bisa mencoba untuk menyelamatkan para sundra yang ditahan, melumpukan para penjahat, atau juga menjendakan sebuah bom Dengan misi yang menegangkan dan imersif ini, mekanisme gamenya pun cukup baik di mana kalian tidak hanya berperang seperti game FPS biasanya, player juga harus menentukan setiap langkah Contohnya seperti mengatur senjata, mengatur tim, memberikan langkah yang tepat, dan lain-lain Ya, dengan grafis yang tinggi dan memiliki mekanisme gameplay yang unik dan imersif, game FPS ini cukup jarang sekali untuk ditemui Battlezone FPS Shooter Terupakan game FPS yang sangat menarik, yang menawarkan pengalaman perang yang luar biasa dengan fitur-fitur yang melimpah Game ini dapat dilihatkan baik secara online maupun offline Kalian dapat 4 model yang bisa kalian nikmati dalam game-nya, seperti X-Online, Dead Price, Free For All, dan model tantangan sulit yaitu Hardcore Mekanisme game-nya dirancang dengan sederhana namun sangat sempurna Halo yang ditawarkan sangat responsif dan visual grafis, serta pergerakan karakternya terlihat sangat berkualitas Dengan pertempuran yang cepat, biar juga dapat memanfaatkan fitur otomatis menembak dan imesis yang membantu permuda permainannya Diyadirkan berbagai perawatan yang berlimpah, termasuk senjata utama, senjata sekunder, granat, dan item penghukum khusus seperti power-ups Overall, game FPS ini menurutkan pengalaman bermainnya komperensif dengan beragam fitur menarik Dan yang lebih mengembirakannya yaitu menuju ukuran antal game yang cukup bersahabat Forward Assault Merupakan game lawas yang masih cukup populer dan terbaik untuk dimainkan Game yang satu ini bukan sekedar game FPS Deathmatch biasanya Dengan mengadopsi konsep permainan CSGO, baik dari UI hingga gameplay Game ini memberikan kesan familiar yang mengugah adrenalin untuk merasakan pertempuran perang yang intens Dalam mode Offline, jangan khawatir tentang lawan, kalian bisa mengasa kemampuan dalam mode practice untuk melawan bot dengan pilihan berbagai map berbeda, tingkat kesulitan, dan juga jumlah bot yang bisa disesuaikan Gameplaynya cukup memukau yang akan membawa player ke medan perang dengan senjata-senjata ikonik seperti M4, V90, AK, AWV, dan lain-lain Kontrol yang dibangunnya dibuat dengan responsif dan dapat disesuaikan senyaman mungkin seperti referensi kalian Selain itu, grafis yang mengegumkan menghadirkan pengalaman visual yang membanjakan mata Disertai penerapan desain audio semuanya terasa cukup sempurna untuk sebuah game FPS Deathmatch yang seru Horde Z Seperti dalam judulnya, Horde Z merupakan sebuah game peperangan FPS bertahan hidup yang hadir dengan style permainan Tower Defense Dimana para pemain akan diajak untuk bertahan dari segromulan zombie yang akan menyerang markas player Dalam permainan, kalian akan ditugaskan untuk mempertahankan benteng terakhir umat manusia melawan geromulan mayat hidup yang akan datang dalam serangkaian tahapan Mekanisme gamenya dibuat dengan tampilan FPS pada umumnya, disertai kontrol dan penyajian animasi yang cukup baik serta nyaman untuk dikenalikan Kalian akan berperang di atas sebuah gedung, melumpuhkan para zombie yang berlari-lari, menggunakan berbagai alat tempur, atau juga nantinya dapat menempatkan berbagai menara pertahanan secara strategis Dan tidak hanya dalam satu spot saja, kalian juga bisa berkeliaran untuk menentukan posisi yang lebih bagus Ya, dengan gaya game FPS peperangan yang nyaman, disertai gameplay tower defense-nya, game FPS zombie ini sangat worth it dan mendebarkan untuk dicoba Battle of the Eastern Front Battle of the Eastern Front merupakan sebuah game peperangan FPS offline yang cukup berkualitas yang akan membawa kalian untuk terjun tempur di masa perang dunia ke-2 kembali Dimana tentara tak dikenal menginvasi negaramu dan kalian harus mengangkat senjata untuk berjuang merebut kembali tanah yang dijajah Dengan kualitas game yang cukup realistis, dilengkapi environment grafis yang cukup baik, mekanisme gamenya ditawarkan dengan standar kembali seperti pada game first person biasanya Akan hadir berbagai peran prajurit yang nantinya bisa kalian gunakan seperti Assault, Trooper, Support, Medic, dan lain-lain Tidak perlu bingung saat melakukan peperangan, kalian bisa melihat teks objektif yang tertera untuk menyelesaikan setiap misi Contohnya seperti mengeliminasi beberapa jumlah prajurit, menghancurkan tank baja, mengalahkan sniper tetap terlihat, dan lain-lain Dengan kualitas grafis 3 dimensi yang cukup baik, dilengkapi kontrol kendari yang responsif, game peperangan FPS ini cukup seru untuk sebuah game offline Spesial Force Group 3 Akhirnya, game FPS ini telah muncul secara global dan sudah bisa kita undo dalam Play Store Masih hadir dengan gaya game peperangan yang cukup notaben, game ini juga bisa dikatakan cukup terinspirasi dari game legendaris yaitu Counter Strike Kalian akan diajak turun tempur dalam sebuah lokasi bertempur untuk mendapatkan kill paling banyak dengan beragam senjata-senjata yang cukup familiar Laiknya game Counter Strike Nah, di versi terbaru dari Spesial Force Group ini, kalian juga disuguhkan dengan peningkatan kualitas grafis yang lebih bagus, lokasi environment realistis, map yang beragam, mode permainan yang banyak, dan lain-lain Overall, bagi kalian penggemar game-game perang naiknya bergaya deathmatch atau juga bomb mission seperti CSGO, pastinya seri ketiga SFG bersultan Forge game ini harus kalian coba Carnage Wars Carnage Wars merupakan sebuah game peperangan seru yang kerennya tampil dengan dua perspektif berparyatip yaitu secara trade-person shooter dan tentunya juga dengan first-person shooter atau FPS Dapat dimainkan juga secara online maupun offline, game ini menghadirkan sebuah game peperangan kompetitif yang dimana inti dari gameplaynya berfokus pada kompetisi untuk menjadi seorang pemenang Cukup standar kemali seperti pada game perang FPS, dimana gameplay yang dihargannya cukup mudah untuk dipahami Terdapat beberapa mode permainan yang beragam, mulai dari map, senjata, karakter, banyak modenya seperti deathmatch, team deathmatch, capture plague, dan lain-lain Penampilan visual serta environment dari karakter yang ada dalam game ini dibuat dengan game yang optimal yang rasanya nyaman disertai grafis tiga dimensi yang cukup baik Dengan sebuah medan pertempuran yang seru layaknya Battle Royale, game peperangan ini juga termasuk salah satu game FPS offline terbaik yang pastinya harus kalian mainkan The Silent Mystery Berupakan sebuah game petualangan suruh pepel horor yang menawarkan nuansa layaknya Resident Evil, game ini juga menyajikan pengalaman bermain game FPS yang imersif dan mendetail dengan kisah yang seru tentang perjuangan seorang pria bertahan hidup Bermula di dalam sebuah pesawat yang telah disabotasi dan munculnya wabah zombie, tujuan utama yang harus kalian rasakan dalam gamenya adalah tetap hidup dan menggali kebenaran di balik perusahaan yang memicu kiamat ini Sering bermain disajikan berbagai cutscene-cutscene bagus juga yang bisa kalian ikuti untuk memahami kisah dan progresnya Untuk penyajian mekanisme gameplaynya tampil dengan gaya FPS yang sangat baik, dimana nantinya kalian juga bisa menggunakan berbagai senjata seperti pisau, kapak, pistol, senapan, hingga busur panah Nantinya kalian akan melewati berbagai macam lingkungan yang berbahaya seperti hutan, gua, lorong, gedung-gedung, dan lain-lain Secara keseluruhan dengan penawaran gameplay ala-ala suruh pepel horornya Resident Evil, game FPS ini pasti sangat worth it dan berkualitas sekali untuk ditamatkan Combat Master Mungkin sudah pastinya cukup familiar dan sering didengar, kabar baik bagi kalian, pecita game perang FPS, kini salah satu judul game ternama di mobile ini telah mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan dengan penambahan mode baru, scaling map yang lebih besar, senjata, hingga berbagai tambahan fitur fresh yang telah diaplikasikannya Game ini menawarkan pengalaman perang berkualitas tinggi yang dapat dimainkan secara offline kemali ataupun juga online Combat Master hadir dengan game peperangan deathmatch yang cukup mencolok dengan konsep yang tidak jauh berbeda dari game seperti halnya point blank, power run, ataupun counter strike Aspek yang cukup keren dari game ini adalah penyajian elemen game FPS yang berkualitas, mulai dari mekanisme gameplay, visual grafis, hingga elemen-elemen lainnya dibangun dengan sangat baik sekali Dalam mode offline, kalian dapat menikmati mode deathmatch untuk bertarung dengan tim musuh dan mendapatkan jumlah kill paling banyak Game ini hadir dengan fisika yang realistis dan kontrol yang sempurna dimana tidak ada kontrol temak otomatis yang mengurangi kepuasan bermain, tidak ada loot box yang mengganggu, dan memberikan luansa nostalgia dari konsep game FPS klasik Serta saat ini, kalian bisa mencoba fitur terbaru yaitu battle royale secara online, offline CG, dan first crop free run mode, dan masih banyak lagi Iya, overall game peperangan FPS berkualitas tinggi ini hadir dengan game permainan barbar yang next gen dan masih menjadi yang terbaik di jajaran game FPS yang ada hingga sampai saat ini Oke, cukup sekian itulah 10 game Android FPS offline terbaik 2024 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Sub indo by broth3rmax